Intro Aksara dan Angga Jawa Kuna disusun oleh Bapak Gunawan Agung Sambodo Benda Budaya Benda-benda Budaya akan lebih banyak bercerita apabila tulisan yang ada padanya bisa dibaca, bila ada, jika tidak, ya tidak bisa Ini adalah beberapa contoh dari benda budaya yang terdapat tulisannya Mungkin teman-teman ada yang kenal dari benda budaya ini atau prasasti ini Oke lanjut ya Epigrafi membuat benda budaya tersebut bercerita banyak tentang apa yang digandungnya Tentang bagaimana kehidupan masyarakat pada masa lampau, apa saja yang terjadi, karena sejarah ada bukan untuk dilupakan Namun sebagai kisah tentang jati diri bangsa serta pembelajaran kita dalam menghadapi persoalan hidup Menurut Bukari, tugas ahli epigrafi sekarang ini tidak saja meneliti prasasti-prasasti yang belum diterbitkan Tetapi juga meneliti kembali prasasti-prasasti yang baru terbit dalam transkripsi sementara Kemudian menerjemahkan prasasti-prasasti tersebut ke dalam bahasa modern Sehingga sarjana-sarjana lain terutama ahli sejarah dapat menggunakan keterangan yang tergantung dalam prasasti itu Di Indonesia, prasasti yang tertua berasal dari abad kelima Masei, yaitu yang dikenal dengan Yupa yang berasal dari Kerajaan Kutai Hingga masa kolonial abad 19 Masei Media prasasti pun bermacam Umumnya terbuat dari batu dan logam dengan berbagai macam jenis batuan Serta tanduk binatang dan ukiran di sebuah dinding bangunan kuna Dari rentang abad 5 hingga 19 itu prasasti dibagi ke dalam beberapa periode yaitu Klasik meliputi zaman Hindu-Buddha Islam Cina Dan kolonial Di Indonesia, prasasti tertua yang teridentifikasi berasal dari abad kelima Masei, yaitu prasasti Yupa dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Jumur Prasasti tersebut berisi mengenai hubungan geneologi pada masa pemerintahan Raja Mula Warman Yupa merupakan prasasti batu yang ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sansekerta Nah ini tercontoh gambar dari prasasti Yupa Periode terbanyak pengeluaran prasasti terjadi pada abad ke-8 hingga 14 Masei Pada masa Kerajaan Islam, prasasti menggunakan aksara dan bahasa Arab atau aksara Arab berbahasa Melayu Atau disebut dengan aksara Pagon Pada masa yang lebih muda, yaitu masa kolonial, aksara Latin banyak digunakan meliputi bahasa-bahasa Inggris, Portugis, dan Belanda Prasasti Latin umumnya terdapat pada gereja-gereja, rumah dinas pejabat, kolonial, benteng-benteng, tuku peringatan, meriam, mata uang, cap, dan makam Prasasti beraksara dan berbahasa Cina juga dikenal di Indonesia yang tersebar antara masa klasik hingga masa Islam Prasasti tersebut terdapat pada mata uang, benda bersolin, kong perunggu, dan batu-batu kubur yang misalnya terbuat dari batuan Pualam Reng Tianshi Fusinsianshi Orang yang diberkati akan berbuat baik setiap hari Bahan Prasasti Bahan yang dikunakan untuk menuliskan biasanya berupa batu atau lemengen logam, daun, dan kertas Selain andesit, batu yang dikunakan adalah batu kapur, walam, dan basal Prasasti batu disebut dengan upala prasasti Prasasti logam disebut dengan tamra prasasti Hanya sedikit sekali Jika ditindak dari isi, maka prasasti dibagi menjadi Prasasti sima, yaitu prasasti yang berisi keputusan raja atau pejabat tinggi yang menjadikan suatu daerah menjadi sima Sima disini bukan nama seorang ratu Atau yang dikenal di Raka Lingga ya Sima ini adalah tanah perdikan atau biasanya sering disebut dengan tanah bebas pajak Akan tetapi Bebas pajaknya disini tetap menggunakan pajak Jadi bukan 100% full bebas pajak Biasanya nih penerbitan tempat menjadi sima Pasti ada bangunan suci Sehingga pajak-pajak tetap dibungut Akan tetapi Hasil dari penghutan pajak itu digunakan sebagai pemeliharaan dari bangunan suci tersebut Prasasti jaya patra atau jaya song berisi keputusan hukum yang diberikan pada pihak yang menang dalam pengadilan Prasasti sudah patra berisi tentang pelunasan hutang atau proses gadai Nah ini adalah contoh dari prasasti yang berisi pelunasan hutang Piyagem Ialah prasasti pada masa Islam Biasanya ditulis pada lempeng logam tembaga Biasa digunakan pada maklumat Sultan Mataram, Palembang, dan Banten Berisi pemberian anugerah, kenaikan pangkat, atau pemberian hak istimewa pada pejabat yang telah berjasa Pada kerajaan ataupun berisi undang-undang yang harus ditaati suatu daerah Prasasti pada Nisan Sebagian besar Nisan Islam ataupun Cina Prasasti masa kolonial umumnya juga terdapat pada Nisan-Nisan di komplek gereja tua Kapan sebuah penteng dibuat? Keterangan pada tuku peringatan misalnya tuku peringatan pembelotan Peter Everworld di Jakarta Serta ada juga yang berisi tentang mantra-mantra Buddha dan Hindu Sampai disini adakah yang tidak jelas? Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya Bagaimana? Terima kasih telah menonton!